Al-Fatihah Karomah itu memang kadang diberikan pada yang masih belum istiqomah Kata beliau Terkadang Allah memberikan karomah pada orang yang belum sempurna istiqomahnya Ini tadi yang disebut ujian tadi Maka hati-hati Misalnya teman-teman baru saja ingin dekat dengan Allah baru sadar Ya baru minggu lalu saja rajin tahajud Eh tiba-tiba kok terus jadi seti misalnya Omonganmu kok terus wujud, kabul Wah jangan berhenti Pak saya itu baru tahajud seminggu lho pak Ternyata yang saya omongkan terbukti semua pak Wah berarti luar biasa saya Makomku sudah tinggi berarti sekarang Nah ini yang meleset Ya memang kadang-kadang Allah memberikan itu sebagai ujian Jadi kalau diuji dengan kesulitan kan mungkin kamu waspada Tapi diuji dengan anugerah mungkin kamu lupa Jadi kamu merasa tinggi Kamu merasa sudah sampai Padahal belum apa-apa Padahal saya tidak berdoa apa-apa lho pak Ternyata diluluskan saya ujiannya Ranking satu lagi Teman saya yang puasa Senin ke Mistahajud ya Malah rankingnya di bawah saya Berarti mungkin makom saya memang lebih tinggi lho pak Kamu nyari-nyari kelebih Mungkin karena jangan-jangan saya ini meskipun ibadahnya tidak bagus Mungkin hati saya jangan-jangan ikhlas ya pak Atau kamu nyari kebaikanmu sendiri Padahal belum Anugerah yang diberikan oleh Allah itu mungkin hanya Ujian dari Allah Kalau kamu diberi enak masih ingat Allah enggak Masih ingin dekat terus dengan Allah enggak Kalau diberi susah ya biasanya ya otomatis Tapi kalau diberi enak diberi anugerah Nah maka kalau menurut Syekh Ibn Atta'illah Ya memang kadang-kadang karomah diberikan pada yang belum sempurna Istiqomahnya Maka kata Syekh Ibn Atta'illah Seorang murid itu sebaiknya tidak mengharapkan karomah Jangan jadikan karomah itu target cita-cita Dan jangan tertipu dengan munculnya karomah pada diri kita Karena keistimewaan yang diberikan pada murid yang belum sempurna istiqomahnya Bisa jadi hanya makunah atau bahkan istidroj Karena hakikat karomah itu istiqomah Jadi saya belum istiqomah kok dapat anugerah luar biasa Jangan-jangan itu istidroj Atau belum itu belum bisa disebut karomah Hanya makunah Maka jangan berhenti perjalananmu Teruskan berjalan Itu hanya bonus Itu hanya godaan Kalau teman-teman mencermati cerita-cerita wayangnya para wali Itu ketika tokoh-tokoh wayang ini Misalnya Arjuna atau Pandawa Sedang mencari ilmu Tirakatan semeti dimana Itu selalu godaannya enak-enak Tidak ada kok godaan tidak enak Ditemuin bidadari Ditawari kekayaannya Gini-gini godaannya Nah ini aroma itu posisinya bisa semacam ini Jadi bisa menggoda kita Itu persis seperti Syekh Abdul Qadir Jailani Yang mungkin minggu lalu saya ceritakan Yang ketika sedang asik Sholat tajud Tiba-tiba mendengar suara Wahai Abdul Qadir Kamu sudah tamat Sudah tuntas ibadahmu Kamu sekarang boleh Tidak perlu sholat lagi Jangan melakukan ibadah lagi Sudah selesai Untungnya Syekh Abdul Qadir Jailani Memang fokusnya hanya Allah saja Diperintahkan tidak ibadah Itu kan sama saja disuruh menjauh dari Allah Sehingga pasti dia tidak mau Jadi ini rumus pertama Bagi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dekat dengan Allah Kalau di awal-awal sudah Merasa dapat banyak sekali anugerah yang luar biasa Pak saya baru saja mengistikomai puasa sengan kemis Belum satu bulan Eh ternyata saya dapat rezeki yang luar biasa Nah itu hati-hati Jangan tertipu disitu Jangan-jangan itu bagian dari ujian peringatan dari Allah Untuk melanjutkan perjalanan Tidak mandek disitu saja Baik Terus Saya lanjutkan ya Yang kedua pandangan juga dari kitab Hikam Iza ro'aita abdan Aku mahu lhohu ta'ala biwujudil aurati Wa adamahu alaiha ma'adulil amsati Falatastakironna manakhahu maulahu Lianna kalam taro alaihi siyamal arifin Walabah jatal muhibbin Falaw lawaridun makana wirudun Ini kebalikannya yang tadi kalau ini Kalau tadi kan masih awal kok diberi karomah yang luar biasa Kalau ini sudah melakukan perjalanan sangat jauh Masih belum diberi karomah apa-apa oleh Allah Jika engkau melihat seseorang yang ditetapkan oleh Allah Dalam menjaga wiridnya Menjaga wirid berarti menjaga kedekatannya Kecintaannya kepada Allah Dan sampai lama tidak juga menerima karunia keistimewaan dari Allah Ini dalam tasawuf kadang disebut warid Jadi wirid itu gandengnya warid Orang yang istiqomahkan wirid akan mendapat warid Warid itu ya karomah yang dari Allah Maka jangan engkau rendahkan pemberian Tuhan kepadanya Karena belum terlihat padanya tanda orang arif Atau keindahan orang yang cinta pada Allah Sebab sekiranya tidak ada warid Maka tidak mungkin ada wirid Jadi penjelasannya begini loh Kok kita melihat ada orang yang ibadahnya tekun Orang ini soleh Tapi kok tidak keluar-keluar karomahnya Biasa-biasa saja Tidak ada yang luar biasa dari dirinya Jangan kesusu kamu rendahkan orang ini Belum wali itu pak Belum kelihatan karomahnya Kalau lewat di air Ya masih tenggelam dia Kelelep masih Masih belum wali Masih belum bisa jalan di atas udara Masih pokoknya gitu Tidak kata Saya benar atau ilah lu Jangan kesusu di vonis bahwa Pasti dia bukan walinya Allah Hanya karena kita belum melihat gejala Dia mendapat karomah Jadi kalimat yang terakhir itu Falaw lal warid Kalau bukan warid Maka tidak mungkin ada wirid Maksudnya apa? Justru karunia Allah Karomahnya Allah yang diberikan padanya Ya keistikomahannya melakukan wirid itu Kalian melihatnya salah Kalian nunggu-nunggu karomah yang hissiah Padahal karomah yang sejati justru keistikomahannya Kesolehannya yang istikomah tadi Dia tidak menunjukkan kejadian yang luar biasa Tapi keistikomahannya melakukan ibadah Melakukan wirid itu justru waridnya Jadi jangan dianggap sederhana Orang istikomah itu Ya itu karomahnya Jadi kalau kalian ingin Punya karomah Latihanlah istikomah Begitu kamu mengistikomahin sesuatu Disitulah karomahmu dapat Jadi ini rumus kedua dari Syekh Ibn Ata'illah Jadi ada kalanya murid itu baru di perjalanan awal Sudah dapat banyak karomah luar biasa Hati-hati karena bisa jadi ini ujian Ada kalanya sudah ibadah lama Sudah melakukan wirid Dekat dengan Allah dan lain sebagainya Kok tidak bisa tidak keluar kejala Karomah yang luar biasa Jangan ke susu dia direndahkan Justru karomahnya terletak pada istikomahnya Jadi pokoknya rumusnya Jangan suka merendahkan orang Itu saja sudah bagus Kalau kata Syekh Abdul Qatir Jailani Kan begitu Ketemu siapa saja Tolong jangan direndahkan Kalau kalian ketemu orang yang lebih tua Anggaplah dia amal ibadahnya sudah banyak Tidak pantas kita rendahkan Umurnya lebih banyak kan Mestinya amalnya jauh lebih banyak Kalau ketemu dengan yang lebih muda Bayangkanlah bahwa Dosa kita jauh lebih banyak Dibandingkan dia Karena Dia masih muda Misalnya berdosa Umurnya masih sedikit Kita sudah tua Dusanya tambah agak Jadi kita Tidak akan meremehkan dia Ketemu orang pinter Ya tentu saja Dia mesti amalnya lebih banyak Uang pinter Ketemu orang yang tidak pinter Ketemu orang bodoh Kita merasa Wah dia ini enak Kalau dia melakukan dosa Diampuni Wang dia bodoh Tidak tahu Sementara kita Ngerti ilmunya Jadi banyak dosa Dan tahu Itu dosanya dobel-dobel Jadi ketemu siapapun Kamu cari sudut Kamu cari sudut yang Tidak merasa lebih tinggi Dari dia Termasuk Ketemu orang yang tidak wali Kalau kamu merasa Saya ini levelnya sudah wali Ketemu orang yang tidak wali Siapa tahu Keistikomahannya Melakukan kebaikan Itu ya bagian dari Kewaliannya Disitulah karomahnya Allah Dia dapat Karomah itu Perbuatan luar biasa Yang diberikan Kepada walinya Allah Ciri-cirinya wali itu apa sih? Saya ambilkan dari Khilyatul Awliya Syekh Abu Nu'aym al-Isfahani Cirinya walinya Allah itu Kata Syekh Abu Nu'aym Pertama Jika kita melihat mereka Yang teringat Yang muncul di kepala kita Adalah Allah Jadi ini ada hadis riwayat Ibnu Abidun ya Suatu ketika Rasulullah ditanya Siapa sih wali-wali Allah itu Beliau bersabda Wali Allah adalah orang Yang jika dilihat Dapat mengingatkan kita Kepada Allah Kok pas kita Papasan ketemu itu Yang muncul di kepala ini Keinginan kita Untuk dekat pada Allah Pokoknya yang berhubungan Dengan Allah Kemungkinan orang ini wali Kalau ketemu temen kan beda Ketemu temen yang biasa Dugem Biasa Koplo dan macam-macam Ketemu dia yang terbayang Ketemu temen yang sukanya Ngopi, ngafe, ngerokok Lihat dia yang terbayang itu Karena wali ini Vibrasi frekuensinya Selalu berhubungan dengan Allah Melihat dia Mengingatkan kita kepada Allah Menyadarkan kita Wah ya ya saya harus Lebih dekat dengan Allah Saya harus Lebih nyambung lagi dengan Allah Kalau ketemu orang yang seperti itu Saya jarang ketemu dia Tapi begitu ketemu kok Mengingatkanku bahwa Hidup ini sementara Mengingatkanku bahwa Pada saatnya Aku harus menghadap Allah Kemungkinan orang ini Punya kualitas wali Yang kedua Kalau ini menarik Wali itu kadang-kadang Mastur Tersembunyi Kalau dia hadir Ini orang sadar Orang ini orang pintar Orang ini orang luar biasa Orang ini layak dihormati Tapi begitu dia tidak ada Tidak ada orang nyari Nah ini ciri-cirinya Wali yang mastur Jadi ada hadisnya Itu riwayat Nasai Jadi satu ketika Abdullah bin Umar bin Khotob Rasul berkata Pada satu ketika Umar mendatangi Mu'ad bin Jabal Yang Mu'ad ini sedang menangis Terus Umar bin Khotob tanya Apa yang menyebabkan Engkau menangis Wahai Mu'ad Mu'ad menjawab Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda Orang-orang yang paling Dicintai Allah Adalah mereka yang Bertakwa Yang suka Menyembunyikan diri Jika mereka tidak ada Tidak ada yang mencarinya Dan jika mereka hadir Maka mereka tidak dikenal Mereka adalah Para imam petunjuk Dan para pelita ilmu Jadi ini kekasih-kekasihnya Allah yang Tersembunyi Yang mastur Yang dicintai Allah Yang karena adanya mereka Ini mungkin kita masih bisa Nyaman hari ini Masih bisa ketawa-ketawa Masih bisa santai Kalau mereka sudah Tidak ada semua Mungkin ya tidak lama lagi Dunia ini Ini akan hancur Nah ini Ciri kedua Katanya Syekh Abu Nu'aib Orang-orang yang Sebenarnya Luar biasa Kalau pas kita Bertemu mereka Tapi begitu mereka Tidak ada Kita tidak nyari-nyari Karena kita sibuk Dengan urusan Kita sendiri Yang tidak penting Ciri kedua Ciri ketiga Tentu saja Bertakwa Pada Allah Jadi Kalau ada yang bilang Pak katanya Wali-wali itu Sudah tidak menjalankan Syariat lagi Itu sebut saja Hoax Para wali itu Justru Paling gemar Ibadah Orang biasa Mungkin yang wajib Yang sunah-sunah Mereka nambah Sakpol-pole Sholat dalam sehari Bisa ratusan rokaat Tidak mungkin Mereka Wong yang sunah Dijalankan sebanyak Mungkin apalagi Yang wajib Karena memang Cirinya wali Itu takwa Terus Saling menyayangi Wali itu Pasti penyayang Bukan Pemarah Bukan perusahaan Kemudian Mereka ini Selalu Sabar Warok Warok itu Mampu mengendalikan diri Dan budi pekertinya Baik Ada lagi Ciri yang menarik Dialah Yang menyelamatkan Kita dari Bencana Dan biasanya Karena mereka Kita terhindar Dari bencana Misalnya Ada wali kok Naik pesawat Misalnya Ini kan dia Disayangi Allah Harusnya pesawat ini Jatuh Hancur Mati Semua penumbangnya Tapi Karena Allah Sayang dengan Satu orang ini Ya mungkin Pesawatnya Tidak jadi Jatuh Ya tidak mungkin Karena pesawatnya Hancur Terus dia Sendirian Sebagai resikonya Yang lain Ikut selamat Semua Karena adanya Ini Jadi dunia ini Juga begitu Karena adanya Mereka ini Tidak jadi Hancur Semuanya Jadi Mereka lah Penanggal Bencana Penolak Balak Selama Masih ada Mereka Ya Karena masih ada Kekasihnya Di antara Kita Ya Allah Bisa menunda Kemurkaannya Pada kita Itu ya Ilustrasinya Seperti orang Naik kereta Atau naik pesawat Tadi Ketika Allah Ingin menyelamatkan Kekasihnya Yang ada Di pesawat Kan Tidak mungkin Terus pesawatnya Hancur Luar biasa Terus Hanya tinggal Dia sendiri Resikonya Satu pesawat Selamat Semua Nah ini Kata Syekh Bunuh Mereka ini Menghindarkan Dari Bencana Terus Hatinya Selalu Terkait Kepada Allah Ini Pasti Kedekatan Keterkaitan Pada Allah Kalau Malam Mereka Bangun Bermunajak Ada Ada Banyak Sekali Cerita Cerita Tentang Sufi Profesinya Apapun Aktifitasnya Apapun Bisa Dipastikan Kalau Malam Sibuk Berdua Dengan Dengan Allah Ini Para Sufi Ya Kayak Kalian Kalau Malam Mesti Bangun Tapi Tidak Berhubungan Dengan Allah Bangun Ngopi Nonton Balbalan Tapi Para Sufi Malam Pasti Bangun Bisa Dipastikan Karena Memang Dia Ingin Berdua Saja Dengan Allah Bandingkan Dengan Kita Karena Hati Kita Tidak Terikat Dengan Allah Malam Bangun Pun Kita Tidak Ingin Menyawa Allah Ada Tidak Disini Yang Saya Tidak Bisa Tidur Sampai Subuh Saya Cuma Kedap Kedip Melek Saja Di Atas Kasur Bok Kamu Sholat Sholat Kayak Ngaji Kayak Tidak Ya Semoga Kedap Kedip Sampai Subuh Padahal Sudah Melek Kalau Ketiduran Si Mending Itu Sudah Melek Itu Kamu Tidak Ingat Untuk Asik Bersama Allah Kalau Mereka Para Wali Ini Memang Kecintaannya Allah Jadi Nyari Momen Untuk Bisa Berdua Kalau Sudah Cinta Itu Kan Waktu Asik Akan Dimanfaatkan Sepenuhnya Berdua Dengan Yang Dicintai Terus Ya Suka Menangis Saat Mengingat Allah Jadi Ketika Ingat Betapa Selama Ini Mungkin Aku Banyak Melalaikan Amanat Ya Allah Betapa Aku Masih Asik Dengan Dosa Dan Maksiatku Ya Allah Betapa Dan Seterusnya Biasanya Nangis Masih Mudah Menangis Berbahagialah Kalau Teman-teman Ada Yang Masih Mudah Menangis Saat Ingat Allah Paling Tidak Masih Ada Bakat Untuk Jadi Wali Kadang-kadang Kan ada Yang Ingat Allah Jadi Malah Sembrono Kamu Apun Tidak Ingat Allah Tenang Aja Allah Itu Maha Penyayang Maha Pengampun Jadi Ingat Saya Allah Tapi Akhirnya Terus Jadi Malah Santai Menyepilikan Sembrono Kalau 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 Wali Ingat Allah Itu Pengennya Menangis Merasa Bahwa Masih Belum Apa-apa Dibandingkan Anugerah Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Pada Kita Baik Terus Cirinya Wali Juga Kalau Mereka Menginginkan Apapun Bahkan Sebelum Mereka Meminta Allah Akan Memenuhinya Bahkan Yang Terakhir Kata Syek Abu Nu'aim Keyakinan Mereka Dapat Menggoncangkan Gunung Ini Ada Hatisnya Jadi Satu Ketika Abdullah Bin Mas'ud Ini Membaca Firman Allah Ini Ayat Yang Sering Saya Kutip Afah Hasib Tum An Nama Kholak Nakum Abasa Pada Orang Yang Sedang Pinsan Begitu Dibacakan Ayat Ini Orang Ini Langsung Bangun Terus Rasulullah Tanya Apa Yang Engkau Baca Di Telinga Orang Itu Abdullah Bin Mas'ud Bilang Ayat Tadi Afah Hasitum An Nama Kholak Nakum Abasan Sampai Akhir Surat Terus Rasulullah Bersabda Andai Kata Seseorang Yakin Kemujarapannya Dan Ia Membacakannya Pada Satu Gunung Pasti Gunung Itu Kuncinya Pada Keyakinannya Kepada Allah Yowahli Itu Setiap Detik Hidupnya Yakin Sepenuhnya Pada Allah Orang Yang Seperti Ini Pasti Tidak Akan Dibuat Malu Oleh Allah Begitu Dia Menyebut Apa Ingin Apa Allah Tahu Yang Terbersedih Hatinya Dan Pasti Dikabulkan Sunan Bonang Ketika Menguji Sunan Kalijoko Yang Masih Belum Tobat Dia Cuma Menunjuk Buah Kelengkeng Terus Jadi Emas Dan Allah Tahu Yang dimaksud Diinginkan Oleh Sunan Bonang Dituruti Kelengkeng Pun Jadi Emas Begitu Dipanjat Tulis Sunan Kalijoko Yang Balik Jadi Kelengkeng Lagi Ini Karumah Namanya Itu Yang Yang Tidak Percaya Terus Bilang Itu Kurofat Kurofat Aja Memang Karumah Ya Mesti Saja Luar Biasa Tidak Masuk Akal Itu Kalau Masuk Akal Namanya Biasa Ini Kho Warikul Ada Memang Dengan Kejadian Luar Biasa Itu Kan Terus Sunan Kalijoko Raden Sa'id Jadi Tobat Baik Jadi Ini Karumah Para Wali Jadi Mereka Ini Yang Terbersih Di Pikiran Ya Otomatis Terwujud Karena Sangat Dekat Dan Sangat Cintanya Pada Allah Keinginan Yang Dicintai Itu Pasti Dikabulkan Kalau Kalian Punya Pasangan Yang Sangat Kalian Cintai Itu Dia Minta Apapun Kadang-kadang Dia Belum Bilang Kamu Penuhi Dulu Kamu Tahu Keinginannya Apa Itu Kita Yang Terbatas Lo Yang Mencintai Kita Itu Kalau Para Walikan Allah Yang Maha Kuasa Maha Segalanya Tak Terbatas Jadi Begitu Menginginkan Ya Saat Itu Terwujud Nah Ini Tanda 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 Wali Allah Kata Syekh Abu Nu'aim Ya Meskipun Mereka Punya Ciri Begini Tidak Kok Terus Ukal Ukalan Nyoba Wah Saya Pengen Ini Pak Tiba 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 Ingin Membuat Mereka Bahagia Adalah Kedekatan Dengan Allah Kita Lanjutkan Nah Sekarang Kita Lihat Ada Beberapa Jenis Karomah Saya Awali Karomah Anggota Badan Ini Di Futuhat Kalau Teman Teman Cek Di Futuhat Ada Anggota Badan Kita Kalau Kita Istiqomahi Dalam Ketaatan Kepada Allah Akan Memunculkan Karomah Nya Sendiri Mata Kita Itu Kalau Konsisten Takwa Menjalankan Perintahnya Menjauhi Larangannya Dia Akan Mulia Dapat Karomah Kata Ibnu Arobi Dia Bisa Melihat Jarak Jauh Melihat Di Balik Tirei Rasanya Jauh Tapi Ada Di Depan Mata Bisa Melihat Juga Alam Ruhani Ini Mata Yang Terlatih Dalam Ketaatan Terjauhkan Dari Maksiat Kalau Kalian Mau Boleh Kalian Mulai Sekarang Pak Saya Ingin Memberikan Rumah Pada Mataku Itu Akan Ketemu Rumahnya Atau Kayak Itu Kalau Di Wayang Itu Kan Ada Istrinya Desta Rastra Itu Raja Hastina Itu Yang Ditutup Matanya Dan Akhirnya Punya Karomah Luar Biasa Dari Mata Yang Ditutup Jadi Anggota Tubuh Kita Manapun Yang Kita Istiqomah Untuk Dekat Pada Allah Akan Keluar Karomah Kata Ibnu Arobi Telinga Juga Begitu Telinga Itu Kalau Kita Istiqomah Mendengar Yang Taat Taat Dan Tidak Usah Mendengar Yang Maksiat Maksiat Akan Dapat Mudah Mendapat Hidayah Pemahaman Dari Allah Kenapa Saya Belajar Tidak Masuk Masuk Sulit Paham Kemungkinan Telinga Kita Sering Mendengar Yang Tidak Penting Sering Mendengar Yang Beres Tidak Jelas Mungkin Juga Yang Maksiat Mata Kita Mungkin Juga Begitu Mata Saya Tidak Sakti Sakti Ayo Kamu Tonton Hp Buka Gitu Terus Kalau Keluar Padahal Sudah Enak Tidak Ada Apa Kalian Keluar Cuci Mata Cuci Matamu Melihat Yang Begitu Begitu Tidak Dapat Karoma Lisan Juga Begitu Kata Ibnu Arobi Lisan Kita Kalau Terlatih Taat Dia Dapat Berbicara Dengan Alam Kita Bisa Berkomunikasi Dengan Sekeliling Kita Tidak Hanya Manusia Termasuk Alam Yang Lebih Tinggi Termasuk Kita Mampu Menceritakan Yang Gaib Yang Akan Terjadi Tangan 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 Ini Kalau Kita Latih Untuk Kebaikan Saja Maka Dia Misalnya Kata Ibnu Arobi Bisa Mengeluarkan Cahaya Banyak Cerita Di Pertempuran Umat Islam Zaman Dulu Beberapa Hanya Menaburkan Pasir Ke Arah Musuh Dan Musuhnya Tunggang Langgan Lari Ya Bukan Malah Datang Kalau Kalian Kan Kebalikannya Kamu Nabur Pasir Dikejar Dibukuli Kamu Tidak Karomah Kita Jadi Bahkan Ada Wali-wali Tertentu Itu Kalau Tangannya Melambai Ke udara Terus Dibuka Ada Emas Perak Ini Karomah Perut Juga Begitu Ayo Kita Jaga Perut Kita Dari Yang Haram Kata Ibnu Arobi Maka Dia Akan Menjaga Kita Pada Akhirnya Ada Cerita Seharis Al-Muhasibi Begitu Masuk Makanan Yang Subhat Saja Perutnya Langsung Mual Dan Muntah Jadi Pada Akhirnya Dia Menjaga Dirinya Sendiri Kelamin Juga Begitu Jagalah Dari Yang Beres Beres Tidak Penting Yang Tidak Halal Halal Akan Ketemu Rahasia Kesehatan Rahasia Kematian Bahkan Kita Akan Punya Kemampuan Kata Saya Ibn Arobi Menyembuhkan Orang Sakit Kaki Juga Begitu Yang Tadi Melipat Bumi Jalan Di Atas Air Jalan Di Udara Bisa Bisa Kita Dapat Puncak Di Kolbu Kolbu Kita Akan Bisa Menangkap Rahasia Ilahia Rahasia Ketuhanan Yang Namanya Ma'rifat Ini Satu Contoh Ilustrasi Bagaimana Karomah Hadir Karena Ketaatan Ada Lagi Karomah Ilmu Ada Banyak Cerita-cerita Tentang Karomah Ketika Orang Menuntut Jalan Ilmu Imam Safi'i Misalnya Bagaimana Ada Cerita Satu Malam Bisa Menyelesaikan 72 Masalah Atau Sehnawawi Al-Bantani Ketika Beliau Menulis Marokil Ubudiyah Itu Karena Beliau Dalam Perjalanan Idenya Muncul Gagasannya Muncul Tidak Ada Lampu Maka Beliau Berdoa Ya Allah Beri aku Lampu Dan Tangan Beliau Bercahaya Jadi Lampu Ini Karomah Orang Yang Belajar Imam Safi'i Yang Beliau Usianya 50an Bisa Menulis Karya Sampai 200an Ini Karomah Kalian Membayangkan Nulis Buku Sebanyak Itu Bagaimana Imam Imam Jalalutin Asuyuti Bahkan Ada Yang Bilang Karya Beliau Jumlahnya Sampai 600an Lebih Ada Orang Bisa Nulis Sampai 600 Jaman Itu Tidak Ada Laptop Tidak Ada Google Untuk Di Copy Base Itu Cara Nulis Bagaimana Bisa Sampai 600 Buku Ini Bagian Dari Karomah Sampai Beliau Digelari Ibnul Kutub Anaknya Kitab Bahkan Ada Cerita Beliau Ini Lahirnya Saja Di Perpustakaan Iya Dan Memang Mungkin Dapat Barokahnya Buku Buku Perpus Ya Meski Itu Nanti Mbak Mbak Ini Tidak Usah Ya Nanti Saya Mau Melahirkan Dibawa Ke Rumah Sakit Tidak Mau Ke Perpustakaan Saja Biar Anaknya Kayak Jalalutin Asuyuti Baik Ini Karomahnya Ilmu Ada Lagi Yang Menarik Karomah Dari Kebaikan Yang Disembunyikan Kalau Kalian Mampu Lakukan Kebaikan Tapi Jangan Pamer Tidak Apa-apa Tidak Ada Orang Tau Sekalipun Akan Muncul Karomah Dari Situ Kalau Kita Kan Gatel Kan Untuk Tidak Cerita Itu Apalagi Medsos Setiap Hari Melambai Lambai Kamu Melakukan Kebaikan Apa Saja Pingin Cerita Pingin Pamer Yo Karomahnya Tidak Muncul Dan Masih Banyak Jalan Karomah Yang Lain Ini Contoh Saja Jalan Jalan Menuju Karomah Tapi Seperti Saya Bilang Tadi Karomah Bukan Tujuan Final Karomah Itu Anugrah Allah Yang Ada Kalanya Bisa Jadi Ujian Jadi Seseorang Yang Diberi Karomah Oleh Allah Seharusnya Merasa Bahwa Dengan Karomah Itu Dia Tambah Taat Tambah Tawadu Senantiasa Bersyukur Tambah Takut Pada Allah Kuatir Jangan Jangan Ini Istidroj Jangan Sampai Kita Merasa Bahwa Kita Berhak Atas Karomah Orang Yang Merasa Berhak Atas Karomah Berarti Dia Sama Sekali Tidak Layak Berarti Apa Dia Bersandar Pada Amalnya Dia Merasa Kuasa Menghadirkan Keluar Biasaan Ya Allah Saya Sudah Melakukan Wirit Istiqomah Bertahun Tahun Harusnya Mulut Saya Sudah Dapat Karomah Menuntut Itu Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Kita Bersandar Pada Amal Namanya Padahal Kalau Dibandingkan Nikmatnya Allah Meskipun Allah Tidak Memberi Karomah Sudah Tidak Terhitung Nikmatnya Begitu Kita Dapat Karomah Kok Kita Merasa Memang Pantes Saya Dapat Karomah Ibadahku Luar Biasa Aku Tiap Hari Wiritan Tidak Berhenti Kemana Mana Bawa Tas Subhanallah Subhanallah Pantes Saja Aku Dapat Karomah Begitu Kita Merasa Ini Saat Itu Juga Drop Makom Kita Kenapa Kita Merasa Mampu Menghadirkan Karomah Tadi Kalau Bahasa Tasawufnya Kita Bersandar Pada Amal Mengandalkan Amal Kita Jadi Berarti Apa Karomah Itu Hadir Sepenuhnya Preogatifnya Allah Jadi Tidak Tidak Sama Sekali Tergantung Pada Banyaknya Amal Kita Meskipun Banyaknya Amal Itu Jadi Jalan Ridhonya Allah Yang Antara Lain Bisa Menghadirkan Karomah Jangan Seperti Iblis Iblis Itu Merasa Mulia Merasa Lebih Tinggi Merasa Lebih Berhak Atas Karomah Sebagai Holifah Di Muka Bumi Dibandingkan Adam Ini Gayanya Iblis Maka Jangan Kita Aku Sendiri Kita Daku Sendiri Bahwa Yang Layak Dapat Karomah Itu Aku Makomku Sudah Tinggi Maka Harusnya Aku Yang Dapat Karomah Ini Jadi Kemuliaan Itu Sepenuhnya Haknya Allah Yang Bisa Kita Lakukan Memberikan Yang Terbaik Yang Kita Mampu Untuk Kita Tambah Dekat Kepada Allah Itulah Hakikatnya Karomah Terakhir Sehubungan Dengan Tema Kita Bulan Ini Mukhasabah Maka Pelajaran Dari Karomah Sebenarnya Ayo Kita Mukhasabah Selama Ini Seperti Apa Respon Kita Sikap Kita Tadkalah Kita Mendapat Anugrah Dari Allah Apakah Membuat Kita Tambah Dekat Pada Allah Atau Jangan-jangan Membuat Kita Sombong Merasa Besar Merasa Penting Merasa Terkenal Dan Pada Akhirnya Kita Tambah Jauh Dari Allah Setiap Kita Pasti Sudah Dapat Anugrah Itu Dari Allah Entah Di Skala Yang Luar Biasa Namanya Karomah Atau Di Level Biasa Biasa Saja Yang Kita Nikmati Dalam Keseharian Sebagaimana Karomah Tadi Di Balik Anugrah Terkandung Juga Ujian Bagi Kita Bagaimana Sikap Kita Yang Pas Jangan Sampai Dari Anugrah Terus Berubah Jadi Murkanya Allah Karena Kesombongan Kita Rasa Tinggi Rasa Besar Kita